. Ya kita melihat ini, melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun Ibu Kota Barut yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Artinya apa? Agenda Ibu Kota baru ini tetap dalam perencana. Pak Menhan, mungkin ada harapan setelah diperhatikan oleh Pak Presiden tadi? Ya saya menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis, ya bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan Ibu Kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyarankan ke Presiden sudah. Bahwa kita harus teruskan, Pak. Itu saran saya. Dan Menteri PU juga sudah menyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang sodetan ke arah Ibu Kota Negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kg. Ya atau paling banyak itu sekitar 41 kg. Dan ini adalah sangat mendukung dan sangat memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat dari kota Balikpapan Samarinda ke arah Ibu Kota Negara. Berarti kalau dukungan pemerintah? Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Dan kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara. Jadi tidak ada masalah dengan masalah lahan.